Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Pak Rancis Apa kabar kalian semua? Aku mau ngomong sama Sapi dulu nih Halo Sapi Materi apa pada malam ini yang ingin kamu sampaikan kepadamu? Halo Rancis Bagaimana kalau misalnya kamu mengenalkan aku dulu? Baru setelah itu aku akan memberitahu materi apa yang akan aku Akan sampaikan Atau kamu yang akan sampaikan tapi aku beritahu dulu Kamu nih sedang membuat aku pengen tahu atau kepo? Enggak, aku kebo bukan kepo Waduh Kamu bisa melawak juga ya Jadi apa maksudmu? Kenalin aku dulu dong Maksudnya apa? Hah? Maksudnya apa tuh dikit-git? Ya kamu lihat dulu tuh sebelah kiri Oh ini boy Ini Lazis ID bro Ini adalah minuman fresh milk Langsung dari susu asli bro Ini persembahan dari Lazis ID Facebooknya juga Lazis Terus abis itu langsung saja buat kalian penyuka susu yang sangat gurih dan nikmat Kalian boleh langsung mampir ke Lazis ID Ini susu sangat murni Buatan orang-orang yang sangat mencintai dan sangat memperhatikan kelezatan dalam setiap tegukannya bro Jadi kalau kalian ingin sehat selalu dan segar dalam bercupang atau dalam beraktifitas apapun Jangan lupa beli nih fresh milk Bagaimana caranya wahai sapi Kamu tinggal lihat saja tuh Cepetnya Oh ini langsung saja mampir ke Lazis ID Setelah itu aku akan memberikan materinya Apa materi hari ini? Bagaimana kalau kalian membahas perbedaan akrilik dan juga foto dengan menggunakan kaca akwarium Oke lah kalau begitu Kita akan membahas tentang materi perbedaan foto akrilik dengan foto akwarium kaca Ya Alhamdulillah nih bro Sekarang Encis udah mulai di endorse Jadi buat teman-teman yang punya produk-produk yang Kalau bisa dibilang Kalau bisa sih jangan cupang lagi lah ya Kalau bisa produk-produknya tuh makanan, minuman Jadi biar bisa aku bisa Biar bisa aku cobain sih makanan dan minumannya Kayak ini nih fresh milk Jadi si fresh milk ini ada tiga rasa bro Yang pertama rasa plain Yang ketiga rasa ricis Yang kedua rasa ricis Yang ketiga rasa dark choco Jadi kalian bisa langsung aja mampir ke Instagramnya Lazis ID Langsung saja dihubungin Ini dia yang punya Langsung saja kita mau bahas materi kita hari ini adalah Kita mau bahas tentang akrilik dan juga akwarium kaca Gue tanya sebenarnya gue tanya balik ke kalian sih ya Kalian apakah lebih suka ke akwarium akrilik atau akwarium kaca Nah gue review dulu nih ya Jadi si akrilik ini Harganya gue gak tau Harganya 150 ribuan lah Kok salah Karena ini sesungguhnya dibagi sama om Eko Makasih bang Eko ya Dan ini juga baru dibagi sama Bapak Dirga Dari kolaborasi beta Jadi ini ada dua tumpuk gitu Karena tadinya cuma satu tumpuk Tapi ternyata Kayaknya kecil banget gitu Serokan yang biasa gue pake itu Gak masuk Jadi akhirnya gue akalin Gue custom Jadi dua tumpuk kayak gini Kayak gitu Jadi kalau dibikin dua tumpuk Hampir sama kayak ini nih Ini hampir berapa Hampir 30 Gak 30 maaf 20 kali 20 Jadi mungkin ini sekitar 23 kali 20 lah Ini lebarnya 20 sama gitu Nah kita gak usah bahas itu Cuma kita bahas tentang Kualitas fotonya bro Kualitas fotonya balik lagi ke kalian sih Dan balik lagi ke pencahayaan sih ya Kalau misalnya Yang namanya foto cupang Cuman gue selalu bilang Kalau gue lebih suka yang natural Gue lebih suka Yang pake cahaya matahari langsung Jadi Gue gak terlalu pake Lampu Dan itu pun udah gue pake Di ratusan foto Yang udah gue Share di NJ Cupang Depok Video Nah Kita sekarang ngomongin tentang Backgroundnya dulu Jadi kalau Akrilik Itu backgroundnya putih coy Nah kalau misalnya Si kaca ini Backgroundnya itu Langsung bening Jadi keliatan aku Halo 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 Encis Encis Wah kamu ada disiti ya Nah Habis itu Kita ngomongin tentang Kualitas Fotonya Sebelum kita masuk Kesitu Kita buka dulu nih Encis Dupang Depok Videonya Bentar bro Nah Ini kalau Misalnya Pake akrilik Itu dia Belakangnya itu Putih gitu Contoh yang ini lah Nah Dia keluar warnanya bro Keluar warnanya Nah kalau misalnya yang pakai Aquarium kaca Aku pakai aquarium kaca itu Nah kayak gini Walaupun sebenarnya Nggak terlalu keluar warnanya Tapi terlihat natural Contoh inilah ya Ya nggak sih terlihat natural nggak sih Itu sih sebenarnya Main mata-mata aja sih Mata kalian tuh lebih senang kemana Cuman pada dasarnya Gue lebih suka pakai yang akrilik sih sebenarnya Karena warnanya lebih keluar cuy Terus udah gitu Kalau gue sih rasanya mungkin Karena si akrilik ini Di belakangnya begurannya putih Jadi depan belakang tuh Dapat pantulan cahaya Beda sama yang pakai Aquarium Pakai aquarium itu Cenderung yang di belakangnya tuh lebih gelap nih Sisi-sisi ini lebih gelap Jadi lebih Nggak kelihatan terang aja Warnanya juga jadi Nggak kelihatan Nggak terlalu keluar gitu Kalau dari segi warnanya Tapi kalau dari segi situasinya Itu gue lebih senang coy Pakai kaca Karena Segi situasinya itu Ada situasi-situasi yang Sangat Mengasihkan gitu Kalau lo pakai kaca Ya kalau lo pakai Akrilik yang ada backgroundnya belakang Itu monoton banget Putih semua tuh Putih semua tuh Putih semua tuh Putih semua kan Tuh putih semua Jadi kurang berwarna aja Menurut gue Tapi kalau misalnya pakai Aquarium Ada kejadian-kejadian tertentu Yang asik gitu Contohnya adalah Misalnya Nah tuh Ada begini-beginian ya Kalau misalnya foto di kaca Kayak gitu Ya Boleh lah silahkan Buat teman-teman yang Mau foto ikan Balik lagi ke Tangannya Apa bang maksudnya tangannya Iya lah bro Lo mau pakai Akrilik kayak apapun Handphone kayak apapun Atau kaca Sebagus apapun Sebening apapun Kalau tangan lo ini Atau Skill lo ini Gak diasah Ya fotonya sih Biasa-biasa aja Bang Lo menganggap foto lo Bagus enggak coy Sebenarnya ini juga Gue gak ngambil dari foto Tapi lo tau sendiri Kalau gue biasanya Ngambil dari video Terus habis itu Gue harus screenshot Jadi momen-momen yang Bagusnya itu Udah gue ingetin Misalnya di detik 38 Nanti gue bakal screenshot Di detik 38 itu Jadi Balik lagi ke Tangan kalian sih Balik lagi ke Kreatifan Kalian Ikannya bakal lebih bagus Kalau misalnya fotonya Kalau misalnya Device-nya juga bagus Tapi Ikannya akan lebih Sangat-sangat-sangat Bagus Kalau misalnya Device-nya bagus Skill kalian bagus Dan kreatif kalian Jalan Itu aja sih Jangan lupa Mampir ke Lazis ID Kuih Sampai jumpa di video